Intro Sidang persilisian hasil pilkada Kabupaten Kuantan Singi dan Kabupaten Kepulauan Meranti kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan jawaban KPU, keterangan bawah selu, dan tanggapan pihak terkait. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Kuasa Hukum KPU Kuantan Singi, Misiniakitomi, mengatakan terkait dengan kampanye pasangan calon yang tidak memiliki surat tanda terima pemberitaan kampanye, KPU menjelaskan konsekuensi hukumnya hanya pembubaran kampanye. KPU mengaku juga tidak pernah mendapat rekomendasi dari bawah selu mengenai pelanggaran yang dilakukan pasangan calon Andi Putra Suhardiman. Mardiusa Putra, bawah selu Kuantan Singi menjelaskan berdasar hasil pengawasan tidak ditemukan pelanggaran pilkada sebagaimana yang didalilkan pemohon. Terhadap dugaan pelanggaran politik uang, bawah selu telah memproses pelanggaran tersebut dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Terhadap pelanggaran netralitas aparatur desa, bawah selu menerangkan pelaku telah diputus bersalah oleh pengadilan. Sementara dalam sengkita hasil pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti, Kuasa Hukum KPU Kepulauan Meranti, Sudi Prayitno, mengatakan selisih suara perolehan pemohon tidak memenuhi ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan dan telah melewati batas waktu pendaftaran permohonan. Sudi menambahkan, dalam pelaksanaan pilkada Kepulauan Meranti tidak ditemukan pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap dalil pemohonan mengenai politik uang, hingga saat ini belum ada keputusan dan rekomendasi bawah selu serta putusan pengadilan terkait pelanggaran politik uang. Syamsul Rizal mewakili bawah selu Kepulauan Meranti menerangkan, terhadap dalil politik uang, telah dilakukan kajian awal, setelah dilakukan penyidikan, dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dan dinyatakan telah lewat waktu serta tidak cukup bukti. Terakhir, Ridwan Darmawan, kuasa hukum pasangan Muhammad Adil Asmar, pihak terkait dalam perkara ini mengatakan, apa yang dituduhkan memohon adalah program yang dikampanyeakan pihak terkait dan sama sekali tidak menjanjikan suatu pemberian. Ilhamdulillah di Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.